Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Arini Oke guys jadi hari ini aku bareng mama mau bikin video masak-masak masak-masak menu sederhana buat buka puasa dan ini maaf kalau bibir aku pecah pecah kering kayak gini karena kalau lagi puasa suka kayak gini biasa so pokoknya buat kalian semua ikutin terus kegiatan kita hari ini dan jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita makin semangat bikin videonya terima kasih Oke guys sekarang kita mau masak-masak ini udah bareng Mama mau masak yang kemarin dikasih sama U ya mah ini kita mau unboxing dulu unboxing lah tuh nih ada trubuk ini trubuknya Masya Allah pada besar-besar banget nih ini dari kebun asli kalau di Kampung mah nggak perlu beli ya mah tinggal ngambil aja ada jantung pisang nih jantung pisang lampeneng kalau kata Uma tapi kalau dikabat kalian mah nggak tahu pisang apa ya kalau di kita malam peneng ada labu siam dan itu apa mah ini rombeh kembang rombeh nih buat nanti kita masak trubuk pakai ini ini mantul sama ada apa mah ini timun cuman satu karena kemarin masih belum pada besar jadinya cuman satu aja nggak papa kita sekarang mau masak ini trubuk ada labu siam nanti ini mau dicampur sama apa mah sama lencah dan mau masak kangkung juga terubuknya lagi pada dibukain dibantuin sama Mama dan juga bapak ini bapak selalu setia nemenin Mama nih udah dapet seiring ini Masya Allah pada besar banget Alhamdulillah kita mau masak-masak ini wah nih Mama semangat banget ini Mama lagi pada bukain dulu trubuk coba liatin mah trubuknya mah nih Mama lagi liatin trubuk Masya Allah pada besar banget Alhamdulillah Oke ini trubuknya udah beres kita kupas sekarang mau siapin dulu bumbu-bumbu buat bikin trubuk nanti ini mau dicampur sama rombeh rombeh tuh bunganya hunci ini bumbu-bumbu buat bikin oseng trubuk ini ada bawang merah bawang putih kemiri cabai rawit cabai besar ada tomat dan yang paling primadonanya ada rombeh nih pakai ini pasti wangi banget karena keluarga kita suka banget sama ini bumbu-bumbunya mau diulek dulu sampai halus nanti mau langsung dimasak karena ini udah lumayan agak sore jadinya kita agak ngebut masaknya bumbunya udah lumayan halus tapi kita mau segini aja karena keluarga kita lebih seneng kayak kalau bikin bumbu tuh nggak terlalu halus kayak gitu jadi ini udah segini aja mau langsung kita goreng dulu minyaknya udah panas mau langsung dimasukin bumbu ini mudah-mudahan enak tapi aku jamin pasti enak karena ini bikinan Mama aku cuma bantuin kayaknya nyiapin-niapin kayak gitu bumbunya ini udah agak gosong mau langsung dimasukin dulu air masaknya beda-beda ya ada yang ngasih gulanya nanti ada yang sekarang ini kita suka biasanya kalau airnya udah panas langsung dimasukin dulu gula garam dan micin sedikit bahwa ini kayaknya enak banget udah mau matang dan sekarang mau dimasukin dulu nih primadona yang tadi udah kita sebutin ini wanginya udah kecium Alhamdulillah ini oseng terubuknya udah jadi wangi banget dan sekarang mau dimatiin dulu kumpurnya kadak karena udah matang Bismillahirrohmanirrohim selanjutnya kita mau siapin dulu bumbu-bumbu buat bikin oseng kangkung Oke selanjutnya kita mau masak dulu oseng kangkung ini kangkungnya udah beres dipetik dan belum dicuci aku mau cuci dulu ini ini mama lagi nyiapin apa mah ini bumbunya ini bumbu buat bikin oseng kangkung nggak apa-apa ya nggak dicuci dulu karena bekas barusan juga minyaknya udah panas mau langsung dimasukin aja bumbu-bumbu ke dalam wajan ini bumbu buat bikin oseng kangkung dulu air takut keburu gosong ya mah ini mama sepnya sep mama sep mama arini nih seperti biasa dikasih dulu gula ini kita gulanya banyak aja airnya udah mendidih dan itu gulanya masih belum lempur tapi nggak papa nanti juga bakal lempur sekarang mau dimasukin dulu kangkungnya Bismillahirrohmanirrohim ini kangkungnya pada seger-seger banget Masya Allah tunggu aja sampai bener-bener mateng dan katanya mama barusan kalau udah beres ini mau langsung masak nasi tapi masak nasinya mau diatas apa mah tungku atau hau ya kayak gitu mau bikin sangu akul Alhamdulillah oseng kangkungnya udah beres sekarang mau bersihin dulu beras atau nyuci beras selanjutnya kita mau nyuci dulu beras hari ini spesial banget buka puasanya makan nasi akul ya mah nasi akul tuh kayak dibikinnya tuh pakai tungku dan diakul pokoknya nanti kalian lihatin aja nih apinya udah besar banget Masya Allah ini kita pakai tungku karena kalau misalkan mau bikin nasi liwet atau nasi akul harus ditungku ya mah biar enak jadi rasanya tuh khas dan ini nggak papa ya wajannya warna hitam karena sengaja ini kan ditungku jadinya sayang kalau misalkan pakai yang bening ini namanya lagi di gigihan kalau di kitam ya mah ya nanti habis ini diapain mah di kukus di kukus dan di akul deh beres ini udah mau mateng ya mah ya ini udah mau mateng habis ini mau di mau di kukus Oke nasinya udah mulai di kukus di kukus ini sambil nungguin dulu nasi mateng kita mau bikin dulu atau mau goreng dulu jengkol ini primadona juga barusan gak ke video pas masukin jengkolnya karena rusuh kalau di kita mah ya ini jengkolnya udah mau mateng habis ini mau ngapain mah mau bikin labu siam mau di oseng sama sama sambal mau bikin sambal Alhamdulillah ini nasinya udah mateng sekarang mau diangkat dulu dan habis ini aku mau bikin dulu baso ikan ini airnya udah mendidih buat bikin baso ikan rebus itu udah dimasukin dua dan sekarang mau langsung dimasukin semuanya Bismillahirrahmanirrahim dan ini ada bawang daun ada seledri buat nanti sama apa seikan dicampur nanti tapi kalau udah mau mateng langsung dimasukin ini ikannya udah mateng sekarang mau dimasukin dulu seledri sama bawang daun ini mantep banget kayaknya nanti mau bikin sambal kayak tolenjeng biar mantep ini kita mau masak dulu yang kedua terakhir habis ini kita mau bikin sambal dan nanti ini mau terakhir itu apa mah ngakel ngakel ya ini mau bikin dulu labu siam tadi udah dikasih air udah dikasih gula garam dan sekarang mau dimasukin ini oh labu siamnya Bismillahirrahmanirrahim labu siam oseng labu siam tuh mantep kalau pakai rombeh nanti ada masih ada gambar rombenya mah ada ada oke nih sekarang terakhir dimasukin rombeh sama lonca lupa banget sama yang namanya lonca tuh mah labu siamnya udah mateng ini maaf kalau silau karena ngebul banget Masya Allah kayaknya mantep banget ini pakai rombeh ini lagi goreng bubuk-bubu buat bikin sambal goreng ya mah eh bukan sambal goreng tapi sambal masak cuman bahannya digoreng dulu biar enak labu siamnya udah mateng ini maaf kalau silau karena ngebul banget Masya Allah kayaknya mantep banget ini pakai rombeh Oke ini kita terakhir lagi ngakul ya mah kalau di Sunda mah ini biasanya nasi akul tuh enak banget apalagi sekarang lagi puasa pasti nanti buka puasa enak banget sekarang kita udah beres masak Alhamdulillah tinggal nungguin dulu azan maghrib nanti kita makan bersama Alhamdulillah ini menu kita kali ini ada jengkol goreng ada sambal ada oseng terubuk oseng kangkung sama oseng labu siam segini aja tapi mudah-mudahan nikmat berkah dan berkah pokoknya Alhamdulillah kita mau makan dulu karena udah maghrib mamah lihat mah bismillahirrahmanirrahim enak mah enak Alhamdulillah kita mau makan dulu karena kalau di video suka suka nggak pungguh ya mah kalau di Sunda mah Alhamdulillah kita barusan udah beres makan udah beres buka puasa dan Masya Allah nikmat banget apalagi terubuknya kan gratis dari uu jadinya nambah gitu eh nikmatnya nambah dan buat kalian semua yang udah menunaikan ibadah puasa semoga di beli diberi kelancaran diberi kesehatan mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti lebaran jadi segitu aja video dari kita kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin kegiatan kita di rumah dan jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita makin semangat bikin videonya terima kasih maaf ini so aku udah kayak gini ini karena habis makan jadinya agak pucat gitu terima kasih